Allah, 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 Allah Kemudian yang ke-17 Cintai pasanganmu setulus hati Karena Allah Dan jangan ditunda atau ditahan kasih sayang, cinta, pemberian, dan pengorbanan Ini poin 17 penting Sering memberikan hadiah Bapak Ibu sekalian Kata Nabi SAW Tahadu tahabu Ada orang begini rumah tangga Saya gak mau terlalu cinta sama pasangan saya Kalau saya cinta sekali nanti kalau dia mati, nanti kalau cerai, nanti kalau begini Nanti, itu nanti urusan nanti Sekarang, dialah suamiku, inilah istriku Lampiaskan semuanya pada dia Semuanya Apa saja Cinta, kebutuhan, kasih sayang Itu kata-kata yang berhubungan dengan romantis Abisin semua Keluarin semuanya Sentuhan, pakai semua cara Sama pasangan Lampiaskan semua Jangan diredam Gak boleh redam Aisyah RA Itu kalau Nabi SAW datang Beliau menghempaskan rambutnya Kemudian meletakkan padanya wangi-wangian Dan seringkali Aisyah duduk di atas pahan Nabi SAW Begitu datang, lakukan itu Baru ngobrol Baru ngobrol Banyak perempuan menganggap ini kaku Ini gak usah Apalah ya Kayaknya tidak patut Gak bisa Gak ada istri yang tidak patut Kalau sama suami istri berbeda Ingat Satu-satunya yang boleh memandikan jenazah kita Kalau kita meninggal Hanya pasangan Orang tua kita gak boleh Laki-laki dan perempuan Anak-anak kita Bapak Ibu sekalian Kalau umurnya sudah 7 tahun Namanya Sinurushd Umur yang bisa membedakan jenis kelamin Kalau sudah 7 tahun anak laki-laki kita Maka Ibu-ibu gak boleh lagi lihat dia telanjang mandi 7 tahun, belum balik Bapak-bapak anak perempuannya sudah 7 tahun Gak boleh lagi dimandikan Sudah Sinurushd Sebagian ulama mengatakan 10 tahun maksimal Jadi belum balik pun sudah tidak boleh Semenjak itu sudah gak boleh Dan mahram kita Mahram Anak kita Atau ibu kita Atau ayah kita Mahram Hanya boleh lihat leher ke atas Siku ke bawah Dan lutut ke bawah Paha sampai di dada gak boleh dilihat Yang boleh lihat Hanya pasangan hidup kita Suami istri Sampai jenazah pun kalau mandi Ibu saya mati Saya gak boleh mandiin Sama perempuan boleh Atau suaminya yang boleh Sangking penting yang gak boleh lihat Berarti kita balik sekarang Pemahamannya Kalau sama suami istri Gak boleh ada batas Gak boleh ada batas Lampiaskan semua Saya bilang tadi Semua kosa kata yang bagus keluarin Semua yang bisa menggoda lawan jenis Pakai Di pasangan kita Semua minyak wangi Semua pakaian Semua bahasa Semua itu rika Bahasa badan lah Semua yang dipakai Harus dilampiaskan di pasangan ini Ini penting sekali Nabi SAW pernah mandi berdua dengan Aisyah Dalam sebuah bak Sampai kata Aisyah Saya pernah mandi bersama Nabi SAW Tidak ada penghalang Dalam sebuah bak Wadah air Tidak ada penghalang Antara aku dengan Nabi Kecuali air itu saja Jadi Nabi SAW sangat romantis Memang menggunakan itu Kosa kata Aisyah Itu adalah orangnya kulitnya putih Sangking putihnya pipinya kemerah-merahan Bahasa Arabnya Untuk perempuan kalau warna merah Hamrak Tapi dalam bahasa Arab Ada namanya Ismutasgir Mengecilkan sesuatu dalam bahasa Tanda sayang Maka Hamrak diganti jadi Humayrak Diganti Aisyah Dipanggil lebih sayang lagi Habisin semua kata-kata itu Itu penting sekali Untuk bisa digunakan dalam Rumah tangga kita Saya bilang disini Cintai pasanganmu setulus hati Karena Allah Jangan ditunda Ditahan kasih sayang Cinta Pemberian Dan pengorbanan Dari hari pertama Akad nikah Sudah mulai kita berikan semuanya Ini pasangan saya Inilah tempat saya Untuk melampiaskan Untuk membentuk karakter Untuk Nanti menjadi ayah Anak-anak saya Atau ibu ayah saya Dan seterusnya Ini semua penting sekali Termasuk dalam masalah biologis Ini penting sekali Lampiaskan semuanya Sabda Nabi Sabda Nabi Pekah sekali Kata Nabi SAW Kalau seseorang Di antara kalian Berada di antara Dua paha istrinya Maka dia sebaiknya Berishtihad Puaskan pasangannya Dia pun suruh cari puasan Maka ini penting sekali Untuk membangun Rumah tangga itu Pertanyaan 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 Terima kasihpexu